Masmur pasal 31 ayat 1-25 aman dalam tangan Tuhan Untuk pemimpin biduan Masmur Daud Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu Sendengkanlah telingamu kepadaku Bersegeralah melepaskan aku Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku Dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku Sebab engkau lah tempat perlindunganku Kedalam tanganmu lah ku serahkan nyawaku Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia Tetapi aku percaya kepada Tuhan Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu Sebab engkau telah menilik sengsaraku Telah memperhatikan kesesakan jiwaku Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh Tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang Kasihanilah aku ya Tuhan Sebab aku merasa sesak Karena sakit hati mengidaplah mataku Meranalah jiwa dan tubuhku Sebab hidupku habis dalam duka Dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah Kekuatanku merosot karena sengsaraku Dan tulang-tulangku menjadi lemah Di hadapan semua lawanku aku tercelah Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku Dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati Telah menjadi seperti barang yang pecah Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik Ada kegentaran dari segala pihak Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku Mereka bermaksud mencabut nyawaku Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan Aku berkata, engkau lah Allahku Masa hidupku ada dalam tanganmu Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku Dan orang-orang yang mengejar aku Buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu Tuhan janganlah membiarkan aku mendapat malu Sebab aku berseru kepadamu Biarlah orang-orang fasik mendapat malu Dan turun ke dunia orang mati dan bungkam Biarlah bibir dusta menjadi keluh Yang mencacimaki orang benar dengan kecongkaan dan penghinaan Alangkah limpahnya kebaikanmu Yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau Yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu Di hadapan manusia Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu Terhadap persekongkolan orang-orang Engkau melindungi mereka dalam pondok Terhadap perbantahan lidah Terpujilah Tuhan Sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku Dengan ajaib pada waktu kesesakan Aku menyangka dalam kebingunganku Aku telah terbuang dari hadapan matamu Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong Kasihilah Tuhan Hei semua orang yang dikasihinya Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan Tetapi orang-orang yang berbuat congkak di ganjarnya Dengan tidak tanggung-tanggung Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu Hei semua orang yang berharap kepada Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!